Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Kesaktian Raden Ronggo Putra tertua panembahan Senopati Jauh di pedalaman cantung Pulau Jawa Berdirilah sebuah kerajaan Yang dikenal dengan nama kerajaan Mataram Islam Sebuah kerajaan yang berdiri di atas tanah pertikan alas mentauk Tanah tersebut merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya Kepada Kiageng Pemanahan Karena telah berhasil mengalahkan Aryop Nangsang dari Jipang Bersama dengan orang-orang Hindu dari Prambanan Kiageng Pemanahan membangun Mataram Dengan memadukan unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Islam Walaupun saat itu Mataram berada di bawah kerajaan Pajang Tetapi perkembangannya jauh lebih besar dari kerajaan pusatnya Mataram bergerak di sektor perdagangan dan merupakan wilayah agar Setelah Kiageng Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi Beliau digantikan oleh putra angkatnya yang bernama Sutawijaya Sutawijaya merupakan seorang yang ahli dalam strategi perang Dan kesaktiannya yang tak bisa dianggap remeh Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menaklukkan Pajang Dan menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka Kesaktiannya diturunkan pula ke anaknya yang bernama Raden Ronggo Raden Ronggo merupakan salah satu putra dari Panemban Senopatyato Sutawijaya Yang juga sama-sama mempunyai kesaktian Menurut mitos yang berkembang Ibu dari Raden Ronggo adalah Nyiroro Kidul Seperti yang kita ketahui bahwa Raja-Raja Mataram Diceritakan memiliki kedekatan dengan Ratu Pantai Selatan Pada masa kecilnya Raden Ronggo mulai menunjukkan tanda-tanda kesaktian Hal tersebut bukan tanpa sebab Karena Raden Ronggo sendiri merupakan hasil perkawinan dari dua sosok Yang memiliki kesaktian yang tinggi Namun kesaktiannya membuat Raden Ronggo bertindak sewenang-wenang Jika ada yang memantah atau menghalanginya Maka akan dilawan dengan kesaktian yang dimilikinya Tak segan-segan ia akan menyiksa, menindas, atau membunuh siapapun yang berani menantangnya Hal ini jelas membuat resah masyarakat Mataram Keresahan rakyat Mataram terdengar sampai ke telinga Panemban Senopati Ia merasa khawatir dan juga sedih mengetahui berilaku tergelak anaknya terhadap rakyat Mataram Sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana Panemban Senopati tak rekuh untuk menghukum siapapun yang melanggar peraturan Tak terkecuali anaknya sendiri Tindakan Raden Ronggo yang sewenang-wenang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Mataram Suatu ketika pada siang hari Raden Ronggo yang sedang berselan-selan Tiba-tiba mengamuk untuk menunjukkan kehebatannya Saking congkaknya Ia mencaput pohon besar yang ada di dekatnya Melihat hal itu masyarakat sekitar terkejut dan terheran-heran dengan kelakuan Raden Ronggo Kemudian datanglah seorang prajurit untuk menyampaikan titah dari Senopati Namun Raden Ronggo malah mengadukan kepalanya dengan kepala prajurit Hingga kepala prajurit tersebut nyaris pecah Saat Raden Ronggo sampai di katipaten pati Ia melihat sebuah tombak tersandar di dinding rumah Yang perlukiskan seekor harimau Raden Ronggo pun berseru Apakah ada seorang yang lebih sakti? Seusah suruhan tersebut Raden Ronggo langsung mengambil tombak pati Dan menghujamkan kedadanya sendiri Akan tetapi hal tersebut tidak sedikitpun mampu melukai Raden Ronggo Sontak para prajurit terpanas dengan kesakitan yang dimiliki oleh Raden Ronggo Ihwan lainnya tentang Raden Ronggo yaitu Meminta pamanya untuk tidak berbuat sewenang-wenang Akan tetapi Raden Ronggo malah melakukan perbuatan yang membuat hati pamanya gondok Salah satu perbuatan Raden Ronggo Yang membuat hati pamanya kesal Ialah melubangi batu gentong miliki curu mertani Penasaran dengan kesaktian anaknya Panemban Senopati Menitah Raden Ronggo untuk memicat kakinya Raden Ronggo pun mengiakan titah ayahnya tersebut Saat Raden Ronggo mulai memicat Sontak Panemban Senopati mengibaskan kakinya Yang konon membuat Raden Ronggo terpental jauh Tak sampai di situ Raden Ronggo yang dalam pengembaraannya bertemu dengan seorang pertapa yang bercahaya Dengan rasa iri hati ia menghampiri pertapa tersebut Walau telah diperingatkan oleh prajuritnya Raden Ronggo kemudian melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang pertapa itu Namun pertanyaan Raden Ronggo tak digubris satu pun Hal tersebut membuat Raden Ronggo marah Lantas Raden Ronggo memegang kepala pertapa itu Lalu disungkurkannya ke tanah Sang pertapa pun mengerang Dan hanya menyeringnya dengan mulut berbusa Perlakuan Raden Ronggo itu membuat sang pertapa mati seketika Banyaknya tindakan kelaliman yang dilakukan oleh Raden Ronggo Membuat ia dianggap bersalah oleh kerajaan Mataram Oleh karena itu Panemban Senopati kemudian memberikannya hukuman Hukuman tersebut beberapa pertarungan melawan ular naga Ular naga tersebut telah banyak memakan korban di desa Patalan Bantul Salah satu desa yang terletak di jalan parang tritis Dalam pertarungan tersebut Raden Ronggo tidak kuasa mengendalikan ular naga Pada akhirnya Raden Ronggo tidak sadarkan diri Dan meninggal akibat pertarungan tersebut Namun setelah beberapa saat Ular naga tersebut menghilang tiba-tiba Tanpa diketahui masyarakat Ternyata ular naga tersebut merupakan seekor siluman Yang ponon ceritanya dikirim oleh Ratu Kidul Setelah Raden Ronggo meninggal dunia Semua kesalahan yang diperbuat semasa hidupnya dianggap impas Demikian kisah anak tertua Panembahan Senopati Raden Ronggo Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu zagundumadi